Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoproKidv. Di video kali ini, saya akan mereview dua produk gear baru saya dari brand Primus. Ya, Primus adalah brand outdoor dari Sweden ya, dari Eropa. Dan yang ini saya review adalah Primus Micron Trail Stoof. Stoof dengan menggunakan gas kanister seperti ini ya. Ya, ini adalah Primus gas kanister power gas, size ukurannya 220 gram, 230 gram. Dan yang ini adalah Primus saucepan dan frypan-nya ya, atau ya, Primus light-tack frycaddle, size-nya 1 liter. Dan yang ini adalah Primus dari start-stand-nya seperti ini ya, aksesoris-nya. Dan yang ini adalah Primus folding spoon dan fork. Ini sendok dan garpu lipat ya, dari Primus. Ini dan ini sangat kompak dan ringan juga. Dan saya akan mulai mereview-nya dari Primus lighter track caddle ini dulu ya. Baru setelah itu Primus Micron Trail Stoof. Dan review kali ini, nantinya yang caddle ini saya akan coba masak air juga. Boil test dan coba masak telur ya, di frypan-nya ini. Gimana sih rasanya gitu? Penasaran memasak menggunakan caddle yang multifungsi ini? Dan pastinya untuk Micron Trail Primus Stoof ini, saya akan coba boil test seberapa cepat dia bisa memasak air di caddle Primus light-tack ini. Ya, saya mulai aja review produk Primus light-tack track caddle ini sekarang. Ya, jadi inilah Primus light-tack track caddle. Size-nya 1 liter ya. Ini adalah saucepan dan frypan. Ini folding handle dan ini termasuk downstick. Dan di pegangannya ini anti-slip gitu ya. Ya, saya mulai buka aja dari sekarang. Apa yang didapet dari Primus light-tack track caddle ini. Seperti ini ya. Ini caddlenya. Dan ini ada mesh cover-nya. Ya, mesh cover bag itu ya buat menyimpan Light-tack track caddle Primus ini. Seperti ini. Jadi tinggal gampang dibawa mana-mana. Ya, ini adalah dia Primus light-tack track caddle. Ukuran size-nya 1 liter ya. Dengan folding handle seperti ini. Non-slip. Dan non-stick ya. Bahannya itu dalamnya sudah ada seperti teflon gitu. Jadi tidak lengket ya ketika memasak menggunakan ini saya sebutnya saucepan atau panci. Ya, atau pot juga. Dan jadi bisa jadi caddle ya. Karena disini ada corong seperti itu. Dan ini saya sebutnya frying pan ya. Dan keduanya itu mempunyai folding handle. Handle yang bisa dilipat seperti ini. Dengan grip non-slip dari bahan karet ini ya. Jadi anti-panas juga. Dan ringan. Yang ini frying pan-nya ya. Atau penutup dari saucepan ini. Bisa juga. Yang ini adalah saucepan atau panci ya. Atau pot juga. Dan kettle juga. Karena ini ada ini ya corongnya. Kettle ini. Jadi ini multifungsi juga sih. Saya tinggal menggunakan air seperti ini. Dan ada folding handle-nya. Yang ada karetnya juga. Jadi non-slip gitu. Dan sama ya. Bahannya udah non-stick gitu. Ya seperti bahan teflon. Jadi seperti inilah ya. Bisa digunakan untuk mengasak telur misalnya. Atau bisa menjadi seperti cup juga ya. Atau piring gitu. Dan yang ini ya bisa jadi untuk. Bisa untuk mengasak nasi. Atau apapun itu ya. Sayur-sayuran yang berkuah. Cocok banget. Dan ketika di packing. Tadi misalnya saya membawa gas kanister ya. Pastinya ini saya masukin dulu plastik. Biar nggak tergores. Lapisan non-sticknya. Lapisan seperti teflonnya itu ya. Ini saya masukin gas kanister tadi. 230 gram masih muat ya. Di primus kettle ini. Dan pastinya kalau yang pakai yang lebih kecilnya. 110 gram gas kanister ya. Pastinya lebih banyak ruang yang lega ya. Ini saya masukin juga primus folding spoon dan frock ya. Dan saya masukkan juga pastinya kompor. Atau stove dari primus. Di krompail ini. Ini dengan storage bagnya ya. Covernya. Nah ini tuh pas banget sih muat. Tinggal dikit seperti ini. Yup. Seperti ini. Dan kalau mau berpergian tinggal dimasukin aja ke dalam mesh bag ini. Atau cover bag ini ya. Jadi gampang dan rapih ketika dibawa kemana-mana gitu. Kanister stand dari primus ini juga ya. Biar gas kanister tuh lebih stabil saat dipijak ke tanah gitu ya. Jadi saya akan timbang berapa total berat. Primus light track kettle ini dengan satu set peralatan seperti gas tadi ya. Saya mulai timbang sekarang berapa totalnya beratnya. Beratnya itu ada di 798 gram ya. Ya masih dibilang ringan lah segitu ya. Utalike. Dengan satu set peralatan masak tadi ya. Melalui dari gas. Kompornya. Ada sendok juga. Dan ada kanister stand tadi. Keren sih ini. Primus. Selanjutnya saya akan membahas primus micron trail stove ini. Ini termasuk stove atau kompor ultralight ya. Dari brand primus. Yang sudah ada piezo igniternya atau pemantiknya. Di sini kompak ya. Dan di sini bisa di penjelasannya bisa memanaskan atau mendidikan air 1 liter di 2 menit 30 detik. Wow cukup. Cepat lah itu standard ya. Jadi langsungnya saya unboxing apa aja yang didapat dari primus micron trail stove ini. Ya ini adalah stove-nya. Primus micron trail stove. Seperti ini ya. Di sini ini adalah piezo igniternya atau pemantiknya. Ini handle untuk pemutarannya. Besaran kecilnya api. Seperti ini. Dia ada 3 stand apa ya. 3 kaki-kaki buat penyangga pot ade. Atau apapun ya. Bisa panci atau apapun. Ini cukup ringan. Beratnya itu 90 gram ya. Masuk ringan lah segitumah ya. Masih ultralight. Tapi ya dibanding yang lain ya. Karena dia ada piezo igniter ya mungkin jadi berat sedikit ya. Pasti ngaruh itu. Tapi kan ada plusnya itu ya. Kita nggak perlu lagi pakai lighter atau korek api terpisah ya. Tinggal pakai pemantik ini aja udah nyala apinya. Dan yang didapat selanjutnya itu adalah Storage bag-nya ya. Ya covernya gitu. Buat di packing biar gampang ya. Ini juga cukup mudah sih. Ini ngelipat-ngelipatnya. Simple, praktis. Cuma ada 3 stand kaki ini aja. Seperti ini. Dan tinggal dimasukin ke dalam pot atau primus lighted racketal tadi ya. Menurut praktis. Dan saya akan menimbang berapa total berat sama storage bag ini ya. Ya nggak beda jauh sih sama tadi. Pembrotnya jadi 108 gram ya. Jadi nambah sekitar 18 gram. Karena ada storage bag ini aja. Awal-awal menggunakan gas. Baru memang pasti seperti itu ya. Gasnya keluar sedikit. Dan ini udah maximal ya. Udah kuat, udah kencang. Ih, keren juga ya modalnya. Kita suka warna merahnya sih. Dibanding merahnya ya masar, saya lebih suka. Merahnya primus. Merahnya tuh lebih terang gitu. Lebih merah. Kayak merah tua gitu ya. Sama seperti handle yang ada di primus micron trail stove ini juga. Merahnya, keren sih. Jadi ini handle pemutarnya ya. On-off-nya. Naik turun besarnya api. Dan yang ini adalah piezo igniternya. Atau pemantik untuk menyalakan apinya ya. Seperti ini. Nah ini handle-nya tadi. Nah. Kaki-kaki atau stand buat pijakan pot atau cookware, cook set ya. Ini cukup lumayan bergerigi gini ya. Biar lebih nge-grip ke pot atau apapun itu. Ini udah bener-bener kuat sih menurut saya. Keren sih ini. Primus. Yuk, langsung aja saya coba gimana besarnya api ini ya. Penasaran juga sih. Langsung aja ya. Ini yang udah paling gedenya ya. Dan ini saya kecilin, kecilin. Dan ini yang paling kecil. Wow. Apinya keren ya. Blue flame gitu. Keren-keren. Dan tadi tinggi juga tadi apinya sampai segini tadi ya. Dan saya akan coba matikan lampu. Mungkin biar lebih terang ya. Kelihatan apinya seperti apa gitu. Jadi di ruangan ini sudah dilengkapi apar ya. Buat jaga-jaga, pelindung. Biar kalau nggak jadi-jadi apa-apa gitu. Dan ini lampu di ruangan ini sudah mati semua. Dan ada cahaya sedikit ya dari jendela sana. Dan saya akan hidupin lagi. Primus Micron Trail Stove. Ini. Seberapa bagus apinya gitu. Wow. Ini api yang paling kecilnya ya. Api kecilnya sudah blue flame gitu ya. Bagus banget sih ini. Nah ini paling kecilnya segini. Nah perlahan-lahan saya akan coba yang paling besarnya seperti apa. Wow. Keren sih ini. Ini blue flame apinya ya. Warna ada dikit-dikit. Ini keren banget. Dan ini yang paling sudah maksimal ya. Yang paling besar segini. Lihat. Sudah mentok ini ya. Ini yang paling besarnya. Ini benar-benar panjang banget sih apinya beneran. Dan ini yang saya akan kecilin lagi apinya. Dan lanjut setelah tes ini. Saya akan coba boil tes ya. Menggunakan primus kedel tadi. Ya dan saya akan masukkan airnya 1 liter ya. Dan botol ini pas 1 liter lebih ya. Saya penasaran seberapa cepat dia bisa memasak air juga. Apakah sesuai dengan yang ada di deskripsi di dusnya ya. 1 liter bisa mendidikan air di 2 menit 30 detik. Ini sudah full ya. 1 liter segini. Oke. Akan segera saya mulai aja. Saya mulai dari api yang kecil dulu. Apinya langsung ke saya yang paling besar. Akan buat menguji tesnya harus di yang paling besar dulu ya. Biar tahu seberapa cepat dia bisa mendidikan air ini. Nah sekarang sudah ada menit 2 menit 27 detik. Oh iya ini sudah mendidih maksimal ya pas. Di 2 menit 30 detik. Saya mati kan sekarang. Nah sudah mendidih ini ya. 7 aras ini. Udah mendidih sempurna. Panas banget. Ini benar-benar panas ya. Dan ini ya tadi bisa menjadi kettle. Karena ada corongan seperti ini. Sekarang saya akan coba masak telur di frying pan. Primoose light kettle ini ya. Apinya sedang aja. Seperti ini. Pas bangetnya ukurannya. Saya tambahkan garam sedikit. Ini telurnya benar-benar enggak lengket ya. Di teflonnya ini. Di frying pan ini. Dan saya coba balikin ya. Benar-benar enggak lengket. Primoose light kettle. Yang multi fungsi bisa masak telur seperti ini. Dan ya ini sudah masak. Seperti ini. Ini benar-benar frying pan yang kompak, kecil, mini ya. Yang kegunaannya banyak banget. Bisa menjadi frying pan seperti ini. Bisa jadi seperti piring juga. Dan yang ininya bisa jadi kettle, pot, atau... Yang cookware lah ya. Dua ini kalau di combine. Dan untuk Primoose Micron Trail Stube ini. Ini benar-benar juara banget sih. Benar. Apinya tuh dari awal tuh sudah blue flame ya. Sudah api biru gitu. Dan masaknya juga cepat ya tadi. Di 2 menit 30 detik. Tapi tadi tuh mungkin airnya sedikit kurang. Dari 1 liter ya. Ya kurang dikit lah. Dan ya itu termasuk cepat lah ya. Bisa memasak air. Di ini di indoor ya. Pasti beda lagi kalau di luar ruangan. Pasti ya mungkin lebih lama sedikit gitu. Saya suka apinya benar besar. Benar-benar panjang tadi ya. Benar-benar gede. Ini nanti worth it banget sih. Saya juga pakai glass canisternya dari Blam Primoose. Power glass. Dan ini canister stand-nya. Satu set. Complete. Dan runner compact banget ya. Cocok banget ini buat solo hiking, solo camp. Berdua juga oke nih ya. Buat mountaineering, hiking, auto camping. Peralatan yang komplit sih ini. Jadi sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Selamat makan. Terima kasih telah menonton.